Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, berjumpa kembali di podcast Ketik POS Ngobrol-ngobrol ingan Terkait berbagai persoalan Dari politik sampai ekonomi, budaya Serba bisa Serba bisa Jadi telah hadir bersama saya Di Ebitri Ebitri kampus Seorang politisi Mantan politisi Tapi kalau politisi juga dependenya mantan Abang Yuda Bram Yudi ya Yuda Yudi Yudi Bram Barangkali Cukup pas lah Kalau kita ngobrol-ngobrol soal politik Apalagi dalam waktu dekat Konstelasi politik ini Akan semakin memanas Menjelang prikada serentak ini Pilikada ya? Ya, baik di provinsi maupun Di kabupaten kota Kalau di provinsi sendiri sudah mengelucur sebenarnya Beberapa nama Dan pasangannya pun sudah Jelas Ada Pak Hermanderu Dengan Apa? Si Ujang H.D.C.U Lalu wakilnya Pak Mawardi Dan Ibu Anita Lalu Ada hafal Harry Amarindo Dan Popo Ali Memang dari tiga pasang itu Mungkin dua pasang yang Sudah bisa diyakini Bisa mendaktar Karena memenuhi saran Perhari Sementara Satu pasang lagi mungkin masih goyang-goyang lah Masih Tapi paling tidak Ada kemungkinan bisa memang Head to head Atau memang tiga pasang Kalau di Palembang juga menarik Sebenarnya sama Dua pasang juga sudah Dua setengah Dua setengah Dua setengah jadi baru Dua pasang itu Yuda Pratomumah Yudin Dan Baharudin Sudah pas Lalu ada Ibu Anita Fitrianti Agustina Dan Nandreni Ibu kita Menata Ibu Kota Dan yang paling tinggi Elektribilitasnya itu Pak Artu Dewa Namun masih konjeng-kajeng ini Masih belum ini ya Perhari ini Ya perhari ini Nah mungkin Bisa Diceritakan itu Analisisnya seperti apa Bang Yudi Jadi mungkin lebih ke Terawangan 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 Prediksi Kalau sebab Pak Pohlatu Lebih sering Mendengarkan Prediksi Ya karena itu Kertas Ya Bang Lasyar Jadi memang Kita melihat Pilkada Kali ini Mungkin Agak lebih seru Dari 5 tahun yang kemarin Karena Kontestannya Ada 3 Kalau dulu kan Head to head semua Dan 3 ini Mempunyai Kualitas Mempunyai Keunggulan Masing-masing Ya Kayak misalkan Herman Deru Si Ujang Itu ketokohan Dua Dari etnis Di Sumsel Yang terbesar Terbesar Kemudian Basmah Kemudian Mawardi Dan Anita Ini Walaupun Organ leader Itu Kabupaten kecil Tapi Pak Mawardi Ini sudah Sangat Dikenal Di Sumatera Selatan Dan tepat sekali Mengambil pasangan Ibu Anita Yang perempuan Merwakili gender Kemudian Dari etnis Jawa Karena Sumatera Selatan Ini Lebih dari 30% Etnis Jawa Yang menjebar Di Sumatera Selatan Dan panglimanya Ke Komring Oh iya Itu Komring Murta Jadi punya Panglima Yang Ditonjolkan Di setiap Sepaduk Ada Jadi sebenarnya Bukan Sepasang Ada 3 Orang Itu memang Menarik SO itu Kemarin Memang Di 5 tahun Yang lalu Sudah memenangkan Dua pasangan Sebagai panglima Mewadir Pak Hermanderu Nah tapi Jangan Dianggap Sepele Pasangan yang ketiga Dari Amalindo Dengan Popo Ali Karena Kalau Sekarang ini Kan gen Z Yang hampir 40% Katanya Katanya lebih 50% 60% Malah katanya Ini Cenderung Dia tidak memilih Orang yang sudah Apa namanya Usia Seperti Pak M.Y. Yang sudah Senior Sepu Kemudian Hermanderu Dia melihat Yang agak muda-mudanya Pak Heri Malindo Yang walaupun Memang juga Sudah Senior Ini mengambil Pasangan yang tepat Yang masih muda Yaitu Popo Ali Nah ini Masih masuklah Kriteria Apa Millennial Dan semacam Kutukan juga Ada kutukan Ini biasa Gubernur dari Bupati Kalau Pak Hermanderu Kan Gubernur Pak Mewadir Wakil Gubernur Bupati dari Obu Selatan Dan Pali Dan Pak Heri Malindo Ini pun juga Punya keluarga besar Walaupun dia Pali Juga dari Edmis Kumri Pak Asnawi Makualam Jadi dia punya Basis Basis-basis Yang Kalau Pasti Supremorialisme Betul Kalau dari Partai Yang saya lihat Yang sudah Pasti Perhari ini Hari Jumat PKB dan PAN Itu Untuk Hermanderu Sama Sudah Sudah Olos Masuk Pak Mawardi Gerindra Golka Nah cuma Pak Hermanderu Ini Masih kurang sedikit Kurang dua Kursi Kalau menurut saya Pasti dapat Kalau bawa dari rumah Sini cukup Karena ada partai-partai Gurem ya Bukan Partai Menengah lah Seperti PKN Nanura Ini kan punya kursi Satu-satu PKN Apalagi Pak Hermanderu Kan kadar PDIP Yang belum Wakil ketua Sekarang Menentukan dan Satu-satunya calon Dari PDIP Saya pikir PDI Pastilah Arahnya Pengusung Pak Hermanderu Artinya memang Ini kan Tapi step ini Step memperbukan tiket Jadi kalau tiket Itu bisa berloket Tapi dapat diloket Dari calon Bisa Kita harapkan bertiga Kalau berdua ini Tidak seru Karena Istilahnya itu kan Mereka ini kan berdua Sudah ikut Kemarin Istilahnya sudah tahu Kita gaya silatnya Sudah tahu Nah yang Pak Irma Lindo Satu guru Satu ilmu Karena jadi daerah Kita belum tahu Bagaimana Penetrasinya di Palembang Dan terkadang mungkin Mungkin orang juga Underestimate ya Dengan Pak Ini Melihat Kesenioran yang lain Karena ada hitung-hitung Katanya di Palis saja Kemarin dia dua putaran Dua putaran? Iya Waktu periode kedua? Iya Dan hampir kalah Tapi kan juga Tidak menjadi ukuran ya Betul Tidak menjadi Karena ada Pak Papu Ali Mungkin waktu dia putaran kedua itu Apa Pesaingnya ini memang Lebih kuat Memang Ya kuat juga Disitu mungkin kan Kita gak bisa Bandingkan nanti Dengan Dengan sumsel ini Karena Justru Keuntungan Pak Irma Lindo Dan Pak Wali Dia ini Walaupun dia Sudah jadi Bupati Tapi ini termasuk Barulah Untuk Di Provinsi Jadi itu Punya kesempatan Untuk yang para Gen Z tadi Iya Untuk Dengan program-program yang tepat Kalau ingin mencoba yang baru Nah mencoba yang baru Kalau yang dua-duanya kan Baru tapi Bukan baru nih Ya udah ketahuan Barang second lah Betul 5 tahun kemarin Walaupun Sebagai wakil Pak Warti kan Tetap Dianggap Satu pakai Iya Nah kemudian Berangkat ke Kota Palembang Ini Sebenarnya Agak kurang seru Kalau saya lihat Iya Karena ini Sama Mike Tyson Melawan LS Pikal Dengan Dengan Para ratu dewa yang lain Yang bukannya mengecilkan Tapi kan Mulai dari Survei yang kita lihat Jauh sekali Yang Pak Ratu Dewa itu 20 Hampir ke 30% Yang lain Masih di bawah 10% Kemudian Dan Biasanya ada simulasi pasangan Kan Dengan siapapun dipasangkan Tidak salah simulasi itu tetap tinggi Betul Betul Ya mungkin Dengan belum dapatnya Apa Tambahan partai ini Ya mungkin itu Salah satu usaha Dari Kompetitor ini Iya Untuk menjaga beliau Itu memang Strategi yang paling tepat Untuk bisa memenangkan Selain Pak Ardu Dewa Ya harus Bagaimana caranya Beliau gak bisa maju Ya Tapi kan ini juga Masih sama tadi Masih dalam proses Memperlukan tiket kan Betul Kalau intinya kan Sebenarnya kan bukan hanya tiket Dapat tiket pun Nanti perjuangannya lebih berat lagi Setelah Masuki masa Pertempuran Itu tiga calon lagi tadi Punya keunggulan juga Yang perempuan Ceruknya Mak-mak lah Ya Mak-mak Walaupun terkadang Mak-mak juga Belum tentunya mak-mak Bisa Benar Keduluh kan Kota SBY dulu kan Justru SBY itu Dia bisa Menarik simpati Ibu-ibu Iya Malam yang berarti masih dibawa Karena memang ini Tapi Walaupun di DPD itu Memang Biasanya Wajah cantik dan njirbab itu Bisa mempengaruhi pemilihan Tapi mungkin bisa Beda kasus dengan Kepala daerah Betul Jadi karena kita ini bukan Masuk ke Tim SES Berarti kita harus netral Ngobrol ya Iya Sebetul Nanti ditarik jadi tim SES Mungkin yang mau Melebihkan Tapi kita ngeliat realita Kelebihan fakta Betul Fakta Survei Kemudian Kipra Kipra Para Tudewa diuntungkan Sudah berjabat sekda Piju wali kota Sedangkan Ibu Fitri Walaupun dia wakil wali kota Dia sudah sempat Ini Sepat off Hampir setahun lebih Karena Habis masa Jabatannya Sedangkan Pak Ratudewa masih Menjabat Jadi kalau pilihannya mungkin Kalau mau pilih yang cantik Pilihlah yang Ibu Fitrianti dan Lan Triani Tinggal ini Kalau mau pilih yang bermangal Pilih Pak Ratudewa Kalau yang pilih yang pintar itu Pak Yudha Karena S3 Pernenggeri PSD Anak Pak Mayudin Itu juga bagus Karena termasuk Anak muda Dengan pasangan PKS Dan program-program juga Juga cukup banyak Dimasyalakan Untuk anak berobat gratis Ya sebenarnya Namanya politik ini Punya kesempatan Tinggal Yang serangga pacar itu Serangga pacar nanti Serangga pacar Dan Hoki-nya Hoki Nah Karena kadang-kadang Yang setuju di atas angin Karena ada kesalahan Segini Mungkin kesalahan dari Bahasa Timsetnya Atau misalkan Sesuatu dan lain hal Kepleset Misalkan Ada yang lain bisa Ya kita harapkan lah Seru pertandingan Pilkada ini Tapi tetap Damai Jirai konflik Konflik itu yang kita Karena Pilkada yang Agak rawan ini Waktu zaman Sarial melawan Alik Nurdin Alik Nurdin yang pertama Yang pertama Nah yang pertama Jangan sampai terjadi lah Sampai terbongkar Dana hibah 2,4 triliun ya Betul Kalau bisa Kita Sekarang ini kan Demokrasinya sudah Mulai dewasa lah Sudah berapa kali Walaupun sekarang juga ada Beberapa kasus Yang juga menyampaikan Bakal calon itu Misalnya kasus PMI Di Ibu Piteri Oh itu ya Kasus hukum Ya Agak menyerempat juga Sebenarnya kalau Sudah masuk ke tahapan Walaupun ada kasus Ditunda Dia ditunda Tapi Sudah jadi Bahan omongan Ya Karena sudah sempat Dipanggil kan Nah ini Itu Salah satu inilah Apa namanya Treatment Bisa juga dari Pesai Tapi bisa juga memang Kebetulan Ya Diperiksa Ya itulah Resikonya lah Kalau peluangnya mungkin Tidak sama lah Pasti peluangnya Peluang Peluang untuk menang Tidak sama lah Pasti peluangnya kan Kalau berkata elektabilitas Betul Itu Agak jauh Jauh Kalau provinsi Ini Kalau kita lihat survei Akhirnya Seimbang Walaupun Pak Irman Deiru ini Ikaman Cuma dia kan Gak ikaman lagi Sudah Sudah lama Sudah setahun Juga lah Sekarang sudah PJ Pak Mawardi Juga sudah Menciun Nah justru Pak Irman Lindo Yang belum menciun Dengan Popo Ali Masih Masih jabat Sampai dengan sekarang Umuran 40 dan 50 Ini dua kabupaten Diuntungkan Tinggal kita lihat lah Bang Nasir Kalau Bang Nasir Prediksinya siapa yang menang Ini bukannya kita Ingin memenang kan Cuma Trawangannya kira-kira Kalau Agak sulit Tapi yang jelas kan Harus dapat tiket dulu Tiket dulu Semuanya dapat tiket Ya Karena namanya faktor Susah kita prediksi Banyak faktor Faktor X Dan terakhir itu kan Garis tangan Garis tangan Dan pasti Selisihnya tipis-tipis Iya Dengan Pasari Mudah dulu Empat kali lima kali Dan menang Akhirnya juga tidak dapat Di beliau kan Benar Jadi Bisa dimenangkan oleh Pemilihan Bisa dimenangkan oleh MK nanti Kalau sampai di MK Bisa Jadi banyak kemungkinan Jadi belum tentu Jaminan menang Waktu penghitungan suara Bisa menyami Dia akan dilantik Betul Pasti ada pertarungan Seperti orang di MK Kalau soal MK Kita susah omong lah Apalagi MK yang sekarang ini Asal melalui jalur istana Bisa Agak mudah itu Dulu Dulu pun Tidak seperti itu pun Bisa Banyak ini kan Betul Ya mungkin Kita ngobrol masalah itu aja Ya Karena kalau untuk kabupaten Saya gak ngikutin Betulan kita Lebih Tapi Pak Kedak ini kan Bisa menjadi gambaran Gambaran Seperti apa Situasi kondisinya Dan juga bagaimana Peluang-peluang mereka Artinya kan memang Masing-masing Jelas tahapan sekarang ini Masing-masing bakal calon itu Masih berdoa Dan berusaha Berusaha Di DPP partai Yang mau dilobby Ya Karena yang satu Mungkin Berusaha merebur Supaya tidak maju kan Betul Ada yang malah Kota kosong Atau kosong Di Dua kabupaten Tapi yang jelas Mungkin pesan-pesan Untuk masyarakat Barangkali biasanya Sering disampaikan itu Kalau ada membeli amplop Ambil amplopnya Dan jangan pilih Orangnya Kalau amplopnya dikit Tapi kan Kalau amplopnya besar Itu kan tanggung jawab mereka Agak bisa Harusnya pesan itu Jangan ambil amplop Dan jangan pilih orangnya Harusnya Tapi semakin besar Punggilembang ini Mbak Tenggak sih Dia beban Kalau isi amplopnya dikit Nanti tidak kebang Tapi kalau asis rupiah Di sana paling 100 Salah semampun Amplopnya itu Itu ya Kalau untuk gubernur Semakin kecil Apa Ruang lingkup Yang Segini juta Pemilih ini Mungkin Mungkin Gak semuanya Dikasih Untuk Kira-kira yang Bisa dibeli lah Ya itu sudah Permainan lapangan Dan masing-masing menangkap Sudah piyawa itu Dan saling mengintai Tangkap tangan itu Lebih berbahaya lagi Tinggal bagaimana Bapak Maslu lah Yang harus lebih profesional Ya karena kan ada penyelamatan Ada pemaka Ada masyarakat juga Ada tim sukses Di pemilu kali ini Bapak Maslu Mendisqualifikasi calon Dengan Apa Indikasi Manipolitik tadi Ya kalau memang Berani Ya ini sejarah Untuk sumantar selatan Mudah-mudahan Mudah-mudahan Tinggal di depan Pemimpin kepala daerah Sumsel ini Memang benar-benar Murni Pilihan rakyat Mencatatkan Tapa Emi Yang jelaskan Mencatatkan sejarah Bahwa sebenarnya Siapapun jadi Kepala daerah Ya pasti akan Yang terbaik Betul Karena yang majuin juga Calon-calon yang terbaik ini Betul Demikian lupa Oke Terima kasih Semoga Semoga Benaman-benaman Dan bisa menjadi Bahan rendungan bersama Tinggal nanti Kalau di bilik suara Kita coblos Nurani masing-masing Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih